Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pecinta dan penikmat ikan hias dimanapun berada semoga tetap semangat diberikan kesehatan dan kita terus untuk melakukan breeding dan budidaya ikan-ikan cantik kesayangan kita ini teman-teman semuanya Oke saat ini info dari pump kami teman-teman kami masih berfokus untuk membudidayakan ikan jenis Memphis Alhamdulillah hasilnya kami sudah menjodohkan beberapa pasang Memphis dan sudah mulai produktif teman-teman semuanya dari beberapa pasang yang kami budidayakan ini Alhamdulillah sudah menghasilkan burayak-burayak bahkan sudah menjelma menjadi ikan remaja jumlahnya itu lumayan teman-temannya tidak kurang dari 400 ekor sudah kami siapkan saat ini calon-calon indukan walaupun ukurannya masih mini seperti ini teman-teman tapi sekali lagi ini sudah kami persiapkan untuk menjadi calon-calon indukan kedepan teman-teman dan kami targetkan dalam waktu dekat ini kami bisa mendapatkan sekitar 1000 ekor ya teman-teman dari top upgrade nya Memphis ini teman-teman semuanya semoga ini semua menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap bersemangat terus membudidayakan ikan hias dan bagi teman-teman pembudaya ikan konsumsi juga ya oke teman-teman semuanya selain membudidayakan ikan Memphis kami juga menemukan sebuah spesies baru sebenarnya bukan menemukan ya teman-teman mungkin kami aja yang baru nemu nih baru melihara nah ikan ini cukup unik ya teman-teman bentuknya seperti ini teman-teman nah transparan seperti ini jujur saja teman-teman kami baru kali ini memelihara ikan dia berbentuk unik seperti ini entah kenapa kami di si Malabapis tuh tertarik kok ikan ini unik banget gitu ya bentuknya transparan tulang punggungnya kelihatan kemudian daleman-dalamannya kelihatan gitu nah kami tertarik untuk kedepannya membudidayakan ikan jenis ini juga teman-teman tapi sekali lagi kami sangat miskin sekali pengetahuan tentang ikan ini nih sebenarnya ikan ini namanya ikan apa gitu jadi bagi teman-teman mungkin yang tahu banyak tentang ikan ini kami harapkan untuk membantu kami ya memberikan tambahan informasi ikan ini sebenarnya namanya ikan apa gitu loh kan kita nggak tahu ya ikan apa ini namanya kita cari-cari di beberapa sumber juga belum diketemukan ini namanya ikan apa ini kemudian karakternya juga seperti apa juga kita lagi pelajari pastinya mereka saat ini sehat ya di pump kami dengan terus diberikan pakan hidup ya berupa kutu air dapnia makna seperti yang teman-teman lihat pastinya ikan ini keren banget lah keren banget ya kita akan coba untuk budidayakan mohon bantuannya ya teman-teman untuk memberikan informasi kepada kami kami sangat berharap teman-teman berbahagia dengan kami kami akhir video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh